Hai assalamualaikum selamat sore tentunya untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan rezeki lancar ya amin ya rabbal alamin buat para petani petani kakao dimanapun kalian berada di Sumatera dan di sekitarnya tentunya ya eh ada baiknya ya sebelum melanjutkan menonton video ini di subscribe dulu ya jangan lupa ya buat sahabat semuanya di tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi informasi tentang perkebunan ataupun tentang proses-proses biji kakao ya proses biji kakao agar hasilnya maksimal bernas tentunya buat coklat sahabat semuanya seperti inilah ini minimal sekitar tiga hari ya ini udah banyak yang itu enggak tahu ya karena sekarang coklat sekarang banyak yang seperti ini ya dia belum tuanya belum pul udah hitam seperti ini saya juga tidak tahu ya karena saya juga belum tahu juga ini tentang obat-obatannya untuk coklatnya saya juga kurang tahu ya buat sahabat semuanya ada yang tahu kasih sorusinya ya di kolom komentar tentunya dan saya ini hanya petani-petani biasa aja ya tentunya sahabat semuanya seperti kalian seperti petani-petani yang lainnya tentunya buat sahabat semuanya nah inilah sedikit informasi dan Alhamdulillah ya hari ini saya akan mengupasnya dan proses merendam juga ya direndam setelah di kupas direndam ya tentunya dan ini saya kupas di tengah ya karena berat untuk membawanya jauh di tengah kebun jadi di kupas di tengah nah inilah sisanya ini yang kemarin saya ambilin ya belum belum saya kupas saya kumpulin biar jadi satu dulu biar enak juga kalau sekali ngupasnya ya jadi dikumpulin di gubuk ya di pondok ini hanya sekedar sampingan aja ya sahabat semuanya bukan asli petani kakao tentunya karena saya disini khususnya kopi ya kopi kecil ya kopi milenial ya dan ini kemarin saya cuman ada dua jam ya dapat segini karena masih mengerjaan-mengerjakan yang di kebun yang di bukit ya yang satunya memetik di sana buahnya dan ini hanya sambilan aja untuk coklat ini Alhamdulillah di tahun ini lumayan juga ya hasilnya ataupun buahnya tetapi banyak juga yang tidak berbuah tidak berbuah ya teman-teman ataupun banyak juga yang masih kecil sudah hitam ya sudah hitam kering entah kenapa penyakit mungkin ya kira-kira dan ini juga masih banyak ya yang sudah besar-besar sudah kena penyakit hitam ini sih udah tua dia udah tua soalnya bijinya juga udah hitam ya udah hitam tapi dia kulitnya udah menghitam seperti itu nah contohnya seperti ini teman-teman nih nah contohnya seperti ini dia ya sudah ini udah tua ini cuman dia kulitnya udah seperti ini ya udah menghitam kalau isinya dijamin asli ya dijamin bagus nah seperti ini kuningnya juga ya ini kan udah kuning ya nah separoh seperti ini sudah ini kalau terlambat diambil dia nanti lama-lama dia dalamnya kering jadi tidak bisa dimanfaatkan ataupun diambil ya kalau kelambatan mengambilnya memetiknya memanennya ya buat sahabat semuanya buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berda ya informasi juga tentang mengenai harga-harga kakao ya yang semakin menurun terkadang saya juga belum seberapa percaya dengan informasi-informasi di sosial media ada yang naik ada yang turun cuman berbeda-beda tempat ya berbeda-beda tempat berbeda negara negara satu Indonesia ya tapi berbeda-beda wilayah tentunya ada yang 100 lebih ada yang 145 ada yang 90 95 ada yang 70 berbeda-beda tapi di tempat saya kemarin di sini di khususnya di Sumatera Selatan terakhir saya membawa itu kisaran di harga 100.000 per kilogramnya ya sahabat dan sekarang juga saya belum tahu informasi yang jelasnya mengenai harga biji kakao ya tentunya naik turunnya saya juga belum tahu ya belum dapat informasi yang lengkap tentunya dari bos ataupun dari gudangnya saya biasa tidak dijual di eceran ya saya langsung membawa ke bos ya ke gudangnya sana di muara 2 sana tentunya ya pas kebetulan saya sih membawa cuman sedikit ya tapi Alhamdulillah pas di harga 100.000 Alhamdulillah di tahun ini saya ngerasain ya ngerasain harga kakao per kilonya 100.000 teman-teman mantap mantap tidak tuh kalau dapat satu kintal ataupun 100 kg udah kelihatan tuh duitnya 10 juta 10 juta ini hanya sampingan aja ya sahabat semuanya dikarenakan saya khususnya kopi milenial campur kopi setekan juga nah seperti itu ini hanya sampingan aja kakao ini dan batangnya juga tidak banyak ya kurang lebih dari 50 juga kayaknya kurang nggak ada ya 50 batang juga tidak ada hanya selang-seling aja karena banyak yang mati juga ya tentunya karena tidak dikhususkan kemungkinan kedepannya saya juga akan menanamnya ya akan menanam coklatnya untuk molly bag di selang-seling lagi ya yang kopi mati ditanam pohon coklat ya karena pohon coklat itu aman dia enak pengurusannya juga enak ya walaupun serut sedikit juga tidak sakit ataupun tidak tidak mengaruh ya beda lagi dengan kopi biasa serut dikit dia kuning batangnya buat sahabat semuanya ya seperti inilah keseharian petani-petani kopi di Sumatera dan di sekitarnya tentunya ya buat sahabat semuanya dan jangan lupa ya yang belum bergabung di channel YouTube saya tentunya silahkan bergabungnya di Arman 85 channel tentunya yang sudah bergabung juga selama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya yang selalu mendukung channel saya yang sudah subscribe juga ya tentunya ya mudah-mudahan buat sahabat semuanya selalu diberikan kelancaran rezekinya sehat selalu salam sukses selalu buat sahabat semuanya salam dari Sumatera selatannya dari para petani dari petani kopi ya petani kopi Sumatera selatannya buat sahabat semuanya ya Oke sampai disini dulu informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan terhibur buat sahabat semuanya mengenai buah-buah ini buah bibit coklatnya ya buah coklat ataupun penghasilan-penghasilannya penghasilan sampingan dari petani-petani kopi millennial ya tentunya ya cukup disini saja buat sahabat semuanya salam sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum selamat pagi para sahabat semuanya petani kakao dimanapun kalian berada selamat pagi selamat beraktifitas cuaca cerah di pagi hari ini semoga secerah semangat kita ya buat sahabat semuanya ini proses penjemuran ya guys mudah-mudahan cuacanya sampai sore panasnya sampai sore ya mudah-mudahan dibikin tipis biar cepat keringnya oke buat sahabat-sahabat semuanya ini saya mencoba proses merendam satu malam aja karena melihat cuaca kering ya cuaca apa cuacanya terang maksud saya mohon maaf cuacanya terang jadi proses merendamnya cukup satu malam aja cukup satu malam ya cukup satu malam sudah biar prosesnya juga cepat kering ya karena kita mengejar cuaca lagi bagus mumpung lagi ada cuaca bagus jadi tidak usah dua malam juga tidak apa-apa satu malam juga sudah bagus ya sudah bagus itu proses pengeringannya juga cepat juga buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada tetap semangat ya mudah-mudahan buat sahabat-sahabat semuanya dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya mudah-mudahan dilancarkan segala rezekinya tentunya ya buat sahabat semuanya dan seperti inilah proses-proses penjemuran ataupun proses pengeringan biji kakao setelah proses perendaman ya perendaman satu malam aja teman-teman semuanya buat sahabat semuanya karena cuacanya juga bagus ini jadi proses merendam satu malam ya buat sahabat semuanya sebelum melanjutkan menonton video ini atau menonton proses-proses penjemurannya ada baiknya di subscribe dulu ya buat sahabat-sahabat semuanya yang belum bergabung juga silahkan bergabung dulu ya di channel arman85 channel tentunya buat sahabat semuanya tentang perkebunan-perkebunan ataupun tentang proses-proses penjemuran proses pengelolaan biji kakao ya sebelum dijemur apa yang harus dilakukan dulu dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat sahabat semuanya saya hanya berbagi berbagi solusi ataupun berbagi pengalaman ya buat sahabat semuanya agar biji coklatnya hasilnya maksimal bernas ya dan seperti ini prosesnya yang saya katakan tadi sebelum proses pengeringan penjemuran gerenam dulu minimal satu hari ataupun dua malam ya itu sudah bagus prosesnya juga cuaca terang dia akan proses mudah cepat kering ya tentunya 11 Mei ya 2024 ini 11 Mei proses penjemuran pertama ya sahabat semuanya buat para petani-petani kakao dimanapun kalian berada harga kakao terkini saya juga tidak tahu ya karena harga kakao di tahun ini sangat melejit ya sedang melambung naik turun ya tentunya sedang berguncang di kalangan para-para petani kakao dimanapun saja berada tentu di seluruh Indonesia dan kita harus semangat ya inilah hasil 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 sampingan ya hasil sampingan hasil sampingan tahunan penghasilan tahunan sama aja eh tapi tidak tidak apa ya tidak tidak khusus di jika kau yang saya urus ya karena saya mengurus kopi millennial ya kopi biasa jadi ini hanya sampingan aja ya sekedar sampingan aja tapi ya Alhamdulillah sahabat semuanya di tahun ini juga buahnya lumayan Alhamdulillah tapi belum saya jual semua ya belum masih saya simpan kemungkinan sih kalau yang kering sekitaran 70 kg sudah ada ya karena belum saya jual juga masih dikumpulkan ya sedikit-sedikit ya Alhamdulillah disyukuri rezekinya ya sedikit banyaknya dan kemarin juga waktu harga-harga naik disini ya Alhamdulillah tahun ini sudah ngerasain ya merasakan harga 100.000 biasanya itu paling mentok saya itu jual paling mahal 26.000 dan tahun ini saya merasakannya harga 100.000 per kilogramnya teman-teman semuanya Alhamdulillah dan ini kopi biasa juga disini harganya cuman ada yang 59 ada yang 60 itu masih naik turun ya naik turun masih sama dengan harga kakao ini naik turun ya cek harga kakao di tempat kalian masing-masing ya buat sahabat semuanya ah selesai selesai proses penggelarannya sudah selesai ya sahabat semuanya mudah-mudahan juaca hari ini bagus terang ya sampai sore biar pengeringannya cepat ya mudah-mudahan buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung di channel YouTube saya tentunya terima kasih ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu mendukung yang selalu mengikuti mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kelancaran rezekinya ya panjang umur selalu buat sahabat-sahabat semuanya sampai disini dulu ya informasi informasi tentang penjemuran proses pengeringan dan biji kakao hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati